Hai semuanya, saya Happy Jacob. Dalam video ini, saya akan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hari ini, saya akan membuat shrimp scampi dengan pasta dan asparagus. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe channel saya dan jangan lupa untuk klik ikon bell supaya anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali saya menunjukkan video baru saya. So, let's get started. Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya, Happy Jacob. Di video ini, saya akan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hari ini, saya membuat udang scampi dengan pasta dan sayur asparagus. Hidangan ini sangat mudah, cepat, juga rasanya enak. Kalau kalian suka pasta seperti saya, saya yakin kalian akan suka dan akan membuat berkali-kali karena makanan ini sangat enak. etaan bidangrobot di mana saya menggunakan bagikan. Apa yang saya gunanya, 1 paket freezer 1 lb, srimp, 1 paket asparagus, 6 gulau tanpa, 1 lemon, 0.5 minum parmesan, 0.5 minum parsley, 1 creators?」 flick pepper, 1 tablespoon salt, 2 tablespoon butter, and 2 tablespoon olive oil. Bahan-bahan yang saya gunakan, 1 paket spaghetti, setengah kilogram udang, 1 paket asparagus, 6 bawang putih, 1 lemon, setengah cup parmesan, setengah cup parsley, 1 sendok makan flake pepper atau cabai kering, 1 sendok makan garam, 2 sendok makan butter, 2 sendok makan olive oil. Bring a large pot of water to boil, and add 1 tablespoon of salt, and cook spaghetti according to the packet instructions. Masa air di panci yang besar, kemudian tambah 1 sendok makan garam, dan masukkan pasta sesuai dengan instruction paket yang di pastanya. Well, the pasta cooked, I'm going to get started on the asparagus, with snapping off, and disturbing the febris end, and then I cut the asparagus into fourth. Also, I'm working on my lemon, with squeeze the juice and grating the skin of the lemon. Selagi pasta dimasak, kemudian saya siapkan asparagus, saya potong dan saya buang bagian yang belakang yang nggak bisa dimakan, kemudian saya potong jadi empat, dan saya peras air jeruknya, dan juga saya parut kulitnya. heat a large pan, over medium to high heat, and add 2 tablespoons of olive oil, 2 tablespoons of butter, and 1 pound of shrimp. and then add garlic, and satay until the shrimp pink. Panaskan pan, kemudian tambah olive oil, butter, udang, bawang putih, diaduk-aduk sampai udangnya warnanya pink atau merah muda. and then I add asparagus, quarter cup of fresh lemon juice, 1 tablespoon of lemon cheese, 1 tablespoon of flick pepper, salt to taste, and I put 2 tablespoon parmesan. Kemudian saya tambah asparagus, 1 gede perempat cup lemon lemon juice, 1 sendok makan lemon cheese, 1 sendok makan capi kering, garam, dan 2 sendok makan parmesan. bisa ditambah potongan tomat atau bell pepper kalau tidak suka juga tidak apa setih for 5 menit or until the asparagus creeps tender masak selama 5 menit sampai asparagusnya matang and then add pasta to the pan and cap parsley and toss everything to combine kemudian masukkan pasta dan potongan parsley kemudian diaduk-aduk sampai merata now shrimp scampi with asparagus and pasta ready to serve sekarang shrimp scampi dengan pasta dan asparagus siap dihidangkan ok the food is already done let's just try it's very delicious usually I cook pasta during daytime since I have to work 8 to 5 o'clock so I don't have time to cook something difficult usually I will cook something quick easy but still very delicious rasanya enak saya rekomendasi teman-teman coba resep ini karena mudah dan simple terutama teman-teman yang sibuk kerja kalau mau nyoba resep ini cocok untuk teman-teman buat masakan ini terutama yang suka pasta juga seperti saya terima kasih if you guys enjoy this recipe give me a great big thumbs up below and make sure to subscribe to my channel and thank you for watching bye kalau teman-teman suka resep ini jangan lupa kasih klik big thumbs up di bawah ya dan jangan lupa subscribe my channel dan terimakasih untuk lihat video saya bye selamat menikmati